Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengaku mendapatkan instruksi dari Presiden Jokowi Dodo untuk memberikan bantuan kepada para korban di Gaza. Prabowo menyebut, Indonesia bersedia segera melakukan evakuasi para korban ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Prabowo menambahkan, Indonesia juga berupaya untuk terus mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan ke Gaza Palestina. Hal itu Prabowo sampaikan dalam forum IISS Sang Rilai Dialogue ke-21 di Singapura pada Sabtu 1 Juni 2024. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengumumkan Indonesia siap mengevakuasi, menerima, dan merawat hingga seribu pasien dengan perawatan medis dalam waktu dekat di Gaza. Bantuan personel medis untuk para warga sipil yang menjadi korban konflik Hamas Israel juga siap diberikan oleh Indonesia. Saya ingin juga menyebutkan komitmen Indonesia hari ini untuk menanggungkan kemampuan dan permanen kemampuan yang penting, kemampuan yang penting untuk menanggungkan kemampuan yang sebenar dan selesai, kemampuan yang sebenar antara Israel dan Palestine, dan sehingga kemampuan yang sebenar di region. Indonesia menanggungkan kemampuan dan kemampuan yang bisa menanggungkan kemampuan kemampuan yang terakhir kemampuan yang terakhir. Dalam masa itu, kami bersiap untuk melakukan apa saja yang bisa untuk menanggungkan kemampuan humanitas, juga seperti saat yang diperlukan dan saat yang diperlukan oleh Indonesia. Lebih lanjut, Prabowo menyerukan adanya gencatan senjata antara Israel dengan Hamas sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik tersebut. Selain gencatan senjata, Prabowo menyebut banyak pihak yang mendorong agar solusi dua negara sebagai langkah nyata lainnya untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di Israel serta Palestina. Prabowo pun menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus mendukung gencatan senjata di Gaza. Ia menilai gencatan senjata penting untuk menuju perdamaian di antara Israel dan Palestina. Ia kemudian menghibau komunitas internasional agar bekerjasama mewujudkan tujuan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!